Bikit gairah kalau tadi disampaikan oleh Syafinas, ada optimisme untuk masuk lagi ke pasar kita walaupun memang masih sekitar 10 triliun saja transaksi masih belum begitu ramai. Tetapi ada harapan-harapan tampaknya ya karena adjustment terkait mengenai inflasi Amerika Serikat pun juga sudah terjawab. Rilisnya keluar bahkan lebih tinggi dari ekspektasi di 8,8 persen ternyata lebih 9,1 persen. Apa nih yang menjadi fokus perhatian pasar yang bisa kita cermatin? Iya, sebelum berbicara tentang sentimen ya memang hari ini seperti yang tadi juga sudah Maria sampaikan bahwa turn overnya hanya di angka 10 triliunan. Ini sebenarnya cukup dapat dikatakan rendah jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya ya karena mungkin kebanyakan investor ini memilih untuk wait and see dan melihat bahwa saham menjadi salah satu titik investasi yang beresiko gitu. Nah jika kita berbicara tentang sentimen ini sudah pasti rilis data inflasi Amerika Serikat ya yang berada di atas dari prediksi pasar di angka 8,8 namun hasilnya justru berada di 9,1 persen. Dan ini menjadi inflasi tertinggi sejak November 1981. Bahkan ini CME FedWatch memprediksikan bahwa the Fed ini akan mengatasi inflasi dengan menaikan suku bunga acuan hingga 100 BPS. Dimana sebelumnya ini diprediksi kenaikan hanya di 50 sampai dengan 75 BPS. Jika ini semakin, jika benar suku bunga acuan terjadi di angka 100 BPS ini maka ada kemungkinan ini dolar juga akan semakin kuat jika dibandingkan ataupun dengan nilai tukar nilai mata uang lainnya gitu Maria. Lalu juga kita berbicara tentang nilai tukar tadi Maria dimana penguatan dolar ini sudah tercermin dari kondisi dolar indeks dengan mengalami penguatan dibandingkan dengan mata uang lainnya. Sebut saja indeks dolar yang sudah menempati angka 108 dan ini menjadi angka tertinggi sejak 2002 atau dapat dikatakan 20 tahun lalu. Artinya jika mata uang lain yang cukup kuat seperti yen, swiss franc, euro itu juga lebah dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat bagaimana dengan kondisi rupiah itu sendiri gitu kan Maria? Ini PR juga ya buat rupiah kita, 1 dolar sama dengan 1 euro berarti bisa terindikasi dimana aliran dana atau inflow ini akan lari semua ke Amerika Serikat memilih yang jauh lebih cuan ya, jauh lebih menguntungkan dan jauh lebih aman. Dan ini agak repot juga untuk negara-negara mitra seperti Eropa mungkin dan Asia terutama rupiah disini yang harus struggle di tengah kondisi seperti ini. Apalagi tadi Mas Aminas juga sudah bilang bahwa inflasinya di atas rata-rata konsensus 8,8-9,1 berarti ongkos perbaikan perekonomian atau pemulaian ekonomi Amerika Serikat ini akan semakin besar ongkos yang harus dikeluarkan. Makanya suku bunga akan dinaikkan over the target ya dari 75 basis point naik ke 100 basis point. Gak bisa dibayangkan nanti akan seperti apa dampaknya ke kita. Dan itu capital outflow itu sudah bisa terlihat tuh dari pasar saham kita ya. Dan itu cukup menjadi kekhawatiran dari para pemegang saham ini. Dan selain itu pandemi COVID-19 Maria juga tentunya masih menjadi perhatian dari para investor. Di mana kita tahu China ini merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Kemarin China ini baru saja merilis data impor di Juni 2022 hanya berada di angka 1%. Jika kita dibandingkan dengan bulan sebelumnya itu berada di angka 4,1%. Ini kan artinya turun 3% sekian ya Maria ya. Kita bisa bayangkan jika permintaan dari China ini berkurang sudah pasti akan mempengaruhi kondisi keuangan emiten-emiten yang ada di Indonesia gitu. Dan ini kita bisa lihat kondisi rupiah Maria. Rupiah versus dolar Amerika Serikat ya. Ini kalau kita bicara mengenai China memang akhirnya cukup repot ya dengan kebijakan zero policy, zero COVID-nya mereka. Karena kalau mereka bulat-bulat tutup, buka ini akan menyebabkan trafik, perdagangan pun akhirnya juga harus terhambat. Makanya data yang dirilis gak kaget juga sih dari 4,1 merosot 3% jadi 1%. Tapi PR-nya beratnya adalah untuk negara-negara yang memang bekerja sama dengan China. Ini kalau kita coba soroti apa yang potensial ya mungkin sektor yang akhirnya bisa dilirik atau mungkin bisa jadi salah satu acuan juga untuk para investor nih Shah. Oke jadi ini yang menarik adalah dari sektor pertambangan yaitu emas. Di mana saham-saham emas ini anjlok di tengah kabar inflasi. Contohnya saja ANTM lalu MDKA. Ini memang mengikuti komoditas emas yang cukup tertekan. Harga emas ini sudah jatuh ke titik terendah dalam 9 bulan. Sebenarnya ini kalau kita lihat seperti anomali ya Maria. Bahwa emas itu kan sebenarnya aset hedging. Tapi karena sekarang inflasi kenapa harga emas justru bisa anjlok. Tetapi di satu sisi kita bisa melihat bahwa dengan adanya inflasi lalu saham dilihat menjadi salah satu instrumen investasi yang beresiko. Maka emas bisa menjadi salah satu pilihan investasi yang bisa dilirik oleh para pemegang saham ini. Ataupun pemegang uang ini Maria. Agak sedikit anomali tetapi agak masuk akal. Karena memang investor wait and see jadi milih menarik dananya dari seluruh aset. Bahkan untuk aset lindung nilai sekelas emas pun juga ditarik. Milih-pilih dolar sebagai cash ya. Untuk cash is the king. Kalau terjadi apa-apa nih investor sudah melirik nih. Kalau punya cash jadi akan masuk ke aset yang akan jauh lebih menguntungkan. Jadi ditarik semua dari yang konvensional sampai yang risk aset. Berarti saat ini memang diambil cashnya. Berarti memang saat ini itu lebih baik untuk bisa mempertahankan cash ya. Cash is the king. Makanya lihat dolar Amerika Serikat sudah jadi king of currency. Ya rajanya mata uang walaupun bukan saat ini saja. Tetapi di tengah kondisi geopolitik yang memang belum jelas ya uncertainty. Ternyata ini jadi pilihan untuk para investor-investor besar. Kerasa banget ya yang lagi terjadi di market global saat ini. Terima kasih. Terima kasih.